Free, free, Palestine! Situasi yang dihadapi oleh rakyat Palestina juga dihadapi oleh seluruh rakyat di berbagai negara yang sedang mengalami konflik bersenjata tapi juga di Papua sana Kawan-kawan kita, rakyat tertindas di Papua yang hari ini masih bertarung, berjuang untuk pembebasan nasionalnya Izinkan saya secara singkat menyampaikan salam hormat kepada seluruh kelas buruh Indonesia Izinkan juga saya menyampaikan salam hormat kepada seluruh kelas bekerja di dunia yang hari ini berjuta-juta memenuhi luas-luas jalanan di berbagai negaranya yang hari ini berbondong-bondong keluar dari pabrik-pabriknya yang hari ini berbondong-bondong keluar dari perkebunannya yang hari ini juga bersama seluruh gerakan rakyat multisektoral menyuarakan kepada seluruh dunia bahwasannya kondisi kelas pekerja di seluruh dunia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Kawan-kawanku aliansi gerakan buruh bersama rakyat maupun juga kawan-kawan dari aliansi sejuta buruh Izinkan juga saya menyampaikan salam hangat penuh cinta penuh solidaritas perjuangan kepada seluruh rakyat Palestina kita sepakat tidak kalau medai kita hari ini adalah medai yang kita peruntukkan untuk rakyat tertindas di Palestina sepakat tidak kalau sepakat aku mengajak kawan-kawan ilmu seluruh kelas pekerja di dunia untuk Palestina free-free Palestine free-free Palestine free-free Palestine situasi yang dihadapi oleh rakyat Palestina juga dihadapi oleh seluruh rakyat di berbagai negara yang sedang mengalami konflik bersenjata bukan juga hanya di berbagai negara tapi juga di Papua sana kawan-kawan kita rakyat tertindas di Papua yang hari ini masih bertarung berjuang untuk pembebasan nasionalnya maka kita juga perlu mendukung bangsa Papua diberikan hak demokratis luas-luasnya untuk bisa menciptakan untuk bisa menentukan resipnya sendiri sepakat tidak kawan-kawan teman-temanku Mayday bukan hanya memperingati bagaimana heroisme perjuangan kelas pekerja yang bahu-membahu memperbaiki nasibnya merubah nasibnya tapi Mayday juga merupakan peringatan bagi kita sekarang Mayday juga peringatan bagi seluruh rakyat tertindas di dunia tadi berbagai pimpinan organisasi gerakan telah menyampaikan ada situasi krisis yang digambarkan oleh berbagai konflik bersenjata di berbagai negara di dunia perang di mana-mana jalur logistik distribusi terhambat di mana-mana belum lagi krisis yang hampir merusak lingkungan hidup kita di bumi yang kita tinggal situasi-situasi tersebut Mayday hari ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kitalah rakyat tertindas yang akan paling diridikan oleh situasi-situasi tersebut perang tidak akan pernah sama sekali menguntungkan bagi kelas pekerja perang tidak akan pernah sama sekali menguntungkan bagi rakyat tertindas konflik bersenjata sama sekali tidak akan menguntungkan bagi seluruh rakyat tertindas begitu pula dengan krisis iklim dengan krisis energi dengan krisis bangat yang paling dirugikan yang paling dirugikan adalah kita semuanya rakyat tertindas di dunia selamat menikmati